Halo semuanya, salam jumpa lagi di channel saya Yudigreen ini adalah tanaman jambu saya yang saya tanam di pot sedang memasuki fase generatif fase generatif kali ini sangat maksimal yaitu ditandai dengan munculnya bakal buah ataupun bakal bunga di setiap rantingnya rahasianya adalah saya menggunakan pupuk organik untuk memaksimalkan fase generatif di waktu yang tepat mau tahu pupuk dan waktu yang tepat untuk melakukan pemupukan saksikan terus video ini dan jangan lupa subscribe baiklah ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat pupuk organik cair agar tanaman kita berbuah maksimal yang di botol ini adalah POC ataupun Mol Air Leri ataupun Mol Air Cucian Beras disini penggunaan Mol Air Cucian Beras karena di Mol Air Cucian Beras mengandung mikroba yang bisa membantu penguraian zat-zat yang akan kita gunakan kemudian bahan kedua yaitu air kelapa sebanyak 1 liter kemudian telur 1 buah kemudian ada micin, yakul, pisang 2 buah dan gula putih langkah awal kita masukkan buah pisang ke dalam air kelapa dan disini sebenarnya kita bisa juga memasukkan kulit pisangnya tetapi karena saya ingin membuat kompos dari kulit pisang maka kulit pisangnya saya pisahkan kita hancurkan buah pisang tersebut sampai halus buah pisang sendiri mengandung unsur kalium dan fosfor yang tinggi unsur kalium dan fosfor akan bekerjasama untuk mempercepat proses pemunculan bakal bunga dan unsur kalium dan fosfor yang cukup tinggi akan memaksimalkan keluarnya bakal-bakal bunga ataupun bakal-bakal buah sedangkan air kelapa juga mengandung unsur fosfor dan kalium jadi untuk unsur kalium dan fosfor dari air kelapa dan buah pisang ini sudah sangat tinggi kemudian kita masukkan satu butir telur telur ini mempunyai unsur hara yang seimbang selain menyehatkan tanaman juga akan membantu percepatan tanaman untuk berbuah kemudian kita masukkan yakul yakul disini berperan seperti empat yaitu untuk membantu proses pengurayan bahan-bahan yang kita masukkan tadi kemudian kita masukkan micin sebanyak 1 sendok makan micin bisa menyuburkan tanaman tetapi untuk pemakaian jangan terlalu berlebihan kemudian kita masukkan gula putih ataupun gula pasir gula ini berfungsi sebagai makanan untuk mikroba-mikroba pengurai untuk pemakaian gula pasir ini anda bisa menggunakan 1-2 sendok makan kemudian kita masukkan mol air cucian beras mol ini berfungsi untuk membantu kerja mikroba yang terdapat di yakul tapi jika anda tidak mempunyai mol dari air cucian beras anda bisa menambahkan yakul menjadi 2 botol kemudian kita campur bahan-bahan tersebut dengan cara mengaduknya agar pencampurannya lebih merata kemudian untuk proses fermentasi pupuk organik ini saya menggunakan botol air mineral 1,5 liter dan kita masukkan larutan pupuk yang kita buat tadi ke botol tersebut untuk proses fermentasi pembuatan pupuk ini akan menghasilkan gas yang harus kita buang dengan cara membukanya setiap hari simpan pupuk ini selama 10 hari ataupun sampai gasnya hilang baru bisa kita aplikasikan ke tanaman tempatkan di tempat yang teduh baik ini adalah pupuk organik cair setelah 10 hari penyimpanan dan juga sudah tidak ada gas lagi jadi pupuk organik cair ini siap kita aplikasikan ke tanaman sebelum kita aplikasikan ke tanaman kita lakukan penyaringan terlebih dahulu untuk memisahkan cairan pupuk dengan ampas dari bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat pupuk organik cair ini setelah kita melakukan penyaringan maka pupuk organik cair tadi bisa kita simpan di dalam botol untuk menjaga mikroba agar tidak mati saat penyimpanan kita bisa memberikan gula pasir tiap 1 bulan sekali untuk aplikasi ke tanaman saya sering menggunakan sistem kocor dengan takaran 20 ml pupuk organik cair ini dicampur dengan 1 liter air bersih dan waktu yang tepat untuk melakukan penyiraman dengan pupuk organik cair ini adalah di saat tidak ditemukannya tunas-tunas muda di tanaman untuk tanaman yang saya tanam di pot saya berikan 3 liter pupuk yang sudah kita encirkan tadi dan saya aplikasikan per 1 minggu sekali sekian video dari saya semoga bermanfaat terima kasih telah menonton! selamat menikmati! selamat menikmati!